Halo semuanya, balik lagi sama gue Faisal di channelnya Nesnumoto dan pada kesempatan kali ini, di video ini, gue bakalan sedikit review, atau bukan review ya, lebih ke unboxing dan first impression gue tentang produk yang ada di sebelah ini, yaitu adalah gimbal dari Veutex, yaitu Veutex Korpsi. Nggak usah banyak bahasa bahasa, nggak usah banyak. Kita langsung ke unboxing dan first impression. By the way, kita dikirimin produk ini dari distributor resminya Veutex, yaitu dari PT Denka Pratama. Terima kasih buat PT Denka Pratama yang udah ngirimin kita. Langsung aja unboxing-nya. Oke, oh iya sebelumnya ini dulu ya, kita buka dulu bagian sini ya, kita buka dulu, terus kita buka bagian atasnya. Oke, kita langsung disambut sama, ada quick start guide, ini kayaknya buku manual buat kita pelajari. Oke, yup, kitab skopsi, kita kesampingin, kebawahin aja. Oke, terus kita juga dapet, please do not power on the gimbal until balancing and installation of the camera has been done. Oke, peringatan. Terus ini find more features. There is a, ada QR, kita dapet QR apa ini, namanya, QR sosial medianya Veutex. Oke, terus ini ya, panduan cepat penggunaan. Oh, ini kitab juga nih, cuman yang lebih cepatnya aja kayaknya. Oke, kita juga dapet panduannya, panduan singkat satu lembar kayak gini. Ini masih bisa dipanjangin dikitnya. Yup, ini masih bisa dipanjangin sebentar. Alright. Oke, kita dapet ini juga. Nice, thank you for you. Oke, kita buka aja untuk si produknya. Wuff, cakep bro. Oke, kita lihat kita dapet apa aja ya. Di sini kita dapet gimbalnya. Pertama, gue bakalan keluarin ininya dulu. Ini kita dapet kaki tripod ya. Kaki tripod buat stand-nya. Bisa juga jadi grip tambahan. Nice one. Kita taruh dulu aja di pinggir sini. Oke. Terus kita dapet plate buat nyambunginnya. Nice. Dapet dua. Ini kayaknya buat ke kameranya. Oke, kita kesingkirin dulu. Terus ini kita dapet apa ini? Perkabelan. Oke. Diboxin. Rapih banget. Oke banget. Ini apa nih? Kita dapet ini juga. Ini gue masih belum tau ini fungsinya buat apa. Tapi nanti kita cari tau juga ini fungsinya buat apa. Oke. Dapet itu. Terus. Wuff. Banyak banget kabelnya bro. Kita dapet segini banyak kabel. Sebegini banyaknya. Ini gue gak tau ini kabel fungsinya buat apa aja. Mungkin beda-beda ya. Di sini kita lihat juga. Ada tulisan TRS 3.5. Oh, kabel penyambungnya bro. Oke, oke. Kita banyak ini. Nanti kita kesingkirin dulu. Gue juga belum tau. Ini nyambungnya kemana aja. Jadi kita coba nanti di review yang lebih dalamnya lagi. Terus juga kita dapet type C to type A. Kesingkirin. Kita dapet kunci L. Dan juga skrup-skrup tambahan ya kayaknya ya. Skrup cadangan mungkin. Kita dapet. Dikantongin begini. Nice Veyu. Dan ya beres. Sisa produk utamanya. Gue keluarin. Veyu Skorpsi. Oh yeah. Lihat kamera atas. Ini kalau gak salah harganya di 3 jutaan. Tapi untuk harga 3 jutaan ini feelnya mewah sih. Ini feelnya mewah sih. Oke. Oke. Di dalamnya udah gak ada. Gak ada apa-apa lagi. Kita pasang dulu kaki tripodnya. Oke. Kita pasang gini. Kita kesingkirin dulu boxnya. Yes. Kita tutup. Ini tuh Skorp sih ini salah satu jajaran Skorp yang bukan salah satu. Memang yang paling murah atau paling bawahnya. Di antara yang lain. Karena Skorp itu setau gue ada Skorp Pro sama Skorp apa gitu. Coba nanti gue tambahin juga. Untuk harga 3 jutaan sih menurut gue. Ini gak kayak 3 jutaan. Feelnya oke banget. Terus juga gripnya enak. Jadi di pegangan-pegangan ini tuh ada kayak texture rubber gitu. Cuman gue gak tau. Ininya tuh terbuat dari bahan apa aslinya. Cuman enak gitu. Cukup ergonomis. Di pegang depannya, belakangnya. Cukup ergo. Ini kenapa bro? Oke. Gue liat-liat juga disini ada sesuatu yang keren banget. Gue coba lepas dulu ya. Karena ini fungsinya juga mirip-mirip sama grip tripod yang ini. Menurut gue spesialnya dari VUTE Skorp ini. Jajaran Skorp ini. Mereka punya bentuk yang berani beda. Kalo yang lain tuh cuman batangan doang. Kalo ini begini. Jadi lebih enak mungkin buat low angle. Terus juga cerdasnya mereka. Menurut gue mereka ngasih built-in tripod. Kayak gini. Bentar gue gak tau cara bukanya. Oh. Oke. Ini ada built-in tripodnya. Jadi kalo misalkan kalian pengen ringkas gak mau bawa ini juga. Ini bisa banget buat dibediriin. Tanpa harus kita ngandelin si tripod yang grip tripodnya gitu. Dan juga untuk feel si... Apa sih? Ngegerakin si kaki tripodnya nih gak yang murahan gimana loh. Jadi ada hambatannya gitu. Bentar ya. Gue praktekin ya. Tuh ada hambatannya. Jadi gak yang ngeblom gitu. Jadi masih ada hambatannya. Itu yang ngebuat rasanya tuh mahal gitu. Untuk si Face Corp si ini. Walaupun harganya ya di 3 jutaan ya. Harga 3 jutaan segini dapetnya. Oke banget. Ini untuk materialnya kayaknya plastik. Untuk material bodinya. Cuman kayaknya plastik. Tebel gitu deh. Soalnya... Apa ya? Berat gitu. Gue ngeliat disini ada banyak banget. Port Type-C. Type-C disini ada 2. Di bagian sini Type-C ada 2. Di sini juga ada 2. Ternyata kayaknya untuk follow focus. Dan juga autofocus kamera. Ya dari logonya ya. Jadi ada total 4 port Type-C. Feel dari button-button yang ini tuh menurut gue cukup. Lebih ke lumayan enak. Yang jadi gak enak gimana gitu. Menurut gue cukup enak. Untuk si pencet-pencetannya. Terus juga untuk gripnya gue cobain kayak gini ya. Enak banget sih. Cuman gue gak tau. Untuk gimbal yang ini tuh ada minimum... Ininya gak ya? Minimum... Bebannya. Karena biasanya gimbal-gimbal yang lain tuh... Setau gue. Sepengalaman gue juga. Gimbal-gimbal yang lain tuh kalau terlalu ringan. Itu bisa geter dikit gitu footage-nya. Waktu di lapangan mungkin gak begitu kerasa ya. Cuman pas kita editing tuh kerasa banget. Itu ada getaran dikit-dikit gitu. Dan itu mengganggu banget gitu ke hasil videonya. Kayak yang waktu kemarin gue pake itu... Gimbal kantor. Digi-ironin... Apa ya? XS atau apa gitu. Gue lupa. Gue pake gimbal itu dan hasilnya geter banget. Karena gue pake Lumix G7 yang notabene... Kamera ringan banget. Kamera mainan gitu. Gue gak tau untuk... Veyu Scorps ini bisa gak untuk... Gue pasangin Lumix G7 gue. Karena Lumix G7 gue ringan banget. Kita coba. Nanti kita coba. Kalau bisa... Veyu Scorps. Keren banget. Untuk tombolnya tuh ada... Tombol analog. Ada tombol record. Ada tombol mode. Ada tombol... R dan L. Dan A ini. Gue gak tau ini apa. Terus juga ada indikator baterai. Dan juga indikator bluetooth. Oke. Untuk tombol powernya sendiri terletak di bagian sini. Di sini ada tombol power. Dari si Veyu Scorps. Terus ini ada AB juga. Gue gak tau ini apa. FPV. Dan juga ada tombol ini. Gue belum coba. Jadi... Biarkan gue coba. Untuk bisa review lebih dalam lagi. Tunggu aja. Mungkin videonya bakalan tayang. Seminggu atau dua minggu. Atau bahkan sebulan setelah video ini tayang. Jadi... Stay tune. Jangan lupa subscribe ke channelnya NesnoMoto. Supaya kalian gak ketinggalan nanti. In-depth reviewnya dari Veyu Scorps. Oke. Untuk sekarang gue bakalan coba buka. Lock system ya. Dari gimbal ini. Untuk melihat bentuknya. Kalau misalkan bakal dipakai tuh kayak gimana sih. Oke. Kita buka aja. Di sini ada. Unlock. Terus kita lock. Mana ya? Oke. Di sini juga. Ada. Oke. Oke. Dan ini terakhir. Final looknya kayak gini guys. Cakep banget. Bos. Sumpah ini. Gimbal 3 jutaan. Gak kerasa 3 jutaan sih menurut gue ya. Coba kita lock dulu yang bagian bawahnya. Kayak gini. Clipnya. Ini masih agak ada celah. Sedikit. Sedikit banget. Jadi gak full. Gue bisa megang. Untuk bagian sininya gak. Gak semuanya full. Gak sampe sini. Terus juga ininya agak mandat ya. Untuk 4 jari gue ini terlalu full. Kalau 3 jari masih cukup. Kayak gini. Tiga jari kayak gini masih cukup. Kalau 4 jari udah mentok kanan. Oke guys. Mungkin segitu aja. First impression dan juga unboxing. Veus Corp. C. Dari gue. Gue bakalan bikin videonya terpisah. Untuk in-depth review-nya. Karena gue juga harus pakai dulu ke lapangan. Gue juga harus tahu apa yang jadi plus minusnya di lapangan kayak gimana. Untuk kasih review ke kalian. Atau kasih informasi ke kalian. Yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian sebelum beli. Veuteh Scorps ini. Tapi menurut gue. Untuk first impression gue. Kesimpulannya. Ini gimbal. Di harga 3 jutaan. Itu udah mantep banget. Udah. Diluar ekspektasi gue. Malahan gue kira build quality-nya biasa aja. Ternyata oke banget. Disininya besi. Disininya plastik solid. Terus dilapisin sama grip yang enak juga. Untuk tombol-tombolnya juga. Di luar ekspektasi gue juga. Bukan tombol murahan. Tapi ya cukup aja. Nggak yang istimewa. Cuman cukup. Cukup enak. Nggak cukup doang. Tapi cukup enak. Cukup enak untuk dipencet. Terus juga ergonomi. Dari segi ergonomi udah cukup. Tapi untuk grip yang disini. Emang masih kekecilan buat tangan gue yang gede ini. Segini. Ya kamera lah tangan gue ya. Kenapa gede-gede banget. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ke channelnya Nes Numoto. Karena kita bakalan update-update konten yang seperti ini lagi. Kita bakalan review barang-barang. Dan mungkin ke depannya bakalan ada konten-konten tips and trick. Buat kalian videographer dan photographer. So subscribe sekarang juga. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan. Video-video terbaru dari kita. Oke. Jangan lupa follow gue juga. Linknya ada di deskripsi di bawah. Dan gue mau bilang terima kasih banyak buat PT Denka Pratama yang udah ngirimin kita. Vyotechscorp sini. Oke. Ditunggu reviewnya. Bye. Gak murahan banget gitu loh. Harga 4 jutaan mungkin 3 juta ya. Gue ngomong apa sih? Gak murahan banget gitu. selamat menikmati